Selamat datang kembali di channel belajar struktur di UBL Kali ini kita akan membahas mengenai mencari properti sebuah single degree of freedom yang diperoleh dari free vibration test Jadi ibaratkan ini di contoh soal ini ada sebuah tangki air yang kemudian dia ditarik dengan gaya 16,4 kips ditarik seperti begini dan berdeformasi 2 inci di awalnya dan kemudian kabel yang digunakan untuk menghubungkannya itu diputus dan tentunya tangki airnya akan berfibrasi kiri dan kanan dan setelah 2 detik 2 detik sudah terjadi 4 gelombang vibrasi dan amplitudonya yang tadinya 2 inci menjadi 1 inci dan kita diminta mencari propertis-propertis yang disebutkan di pertanyaan ini dan nanti setelah itu ada pertanyaan tambahan kalau misalkan water tanknya ini penuh ini sekarang dalam keadaan kosong dia suruh dicari berapa periodenya berubah dan damping ratio-nya oke itu kira-kira soalnya saya akan tuntun kalian menyelesaikan persoalan ini satu per satu sebelumnya saya mau pindah dulu ke OneNote supaya bisa saya menuliskan dengan lebih ratur ini persoalan yang kita hadapi jadi misalkan kalau saya sketch akan kembali persoalan ini di sini kalau misalkan ini tingginya tidak dikasih tahu si tingginya berapa water tank ini katakan ini sebagai sebuah cantilever dan kemudian ada massanya di sini itu juga masanya ada nanti sesuatu yang akan kita pacari kemudian ini ditarik ditarik dengan gaya sebesar 16,4 satuan kips kemudian dia berdeformasi kurang lebih seperti ini kira-kira ya dan deformasinya ini ini deformasi mula-mula awal puncaknya itu 2 inci dan kemudian dia tentunya akan berdeformasi bulat-balik dan kalau dia puncak yang pertama itu 2 inci setelah terjadi 4 kali siklus yang tadinya 2 inci dikarik dengan gaya 16,4 kips tadi dia sekarang amplitudenya tinggal 1 inci berarti itu setelah 4 berarti puncak yang kelima 1 inci jadi dari sini ke sini itu j jumlah gelombang yang sudah dialami single degree of film ini berarti 4 buah 4 kali ya nah sekarang pertanyaannya adalah berapa sih damping ratio nya kita sudah bahas bagian A damping ratio itu diperoleh dengan 1 per 2 V J ini J jumlah gelombang yang dialami logaritmik natural dari puncak yang pertama dalam hal ini kita observasikan dengan puncak ke setelah J yaitu puncak ke 5 ya ini yang kita pelajari sebelumnya nah dengan memasukkan informasi tersebut ke persamaan ini 2 V yang 3,14 kali J 4 buah gelombang logaritmik naturalnya awalnya dia puncaknya 2 inci kemudian berubah jadi 1 inci nah kalau ini kalian lakukan perhitungan itu akan diperoleh hasilnya 2,76% itulah nilai damping ratio yang dimiliki oleh sistem ini kemudian yang ditanyakan adalah natural period nya berapa yang kedua bagian ini nah ini TN yang ditanya natural period tapi undem pre-vibration TN ini cuman sistem ini kita sebenarnya hampir dekat dengan TD karena pada kenyataannya yang kita hitung itu kalau dari pengujian adalah TD karena sistemnya ini pasti memiliki damping ini sudah kita hitung di bagian A nah TD itu adalah disini disebutkan untuk waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi 1 gelombang disini disebutkan ada 4 gelombang dan itu butuh waktu 2 detik berarti TD nya 2 detik 2 detik dibagi 4 berarti setengah detik ini saya rapikan sedikit nih ya jadi 0,5 detik nah kalau kalian tertarik menghitung berapa sih ini kan TD sebenarnya 0,5 detik ini berapa sih TN itu ya hanya sekedar membuktikan saja bahwa TN sama TD itu sangat dekat itu TN itu kalau mau cari adalah TD dikalikan dengan akar dari 1 kurang damping ratio nah kalau itu dimasukkan nilainya yang ini ke persamaan ini dan TD nya menggunakan yang 0,5 itu dapatnya nanti 0,49981 sampai beberapa digit ke depan itu baru kelihatan bedanya jadi kalau ini dibulatkan kan sama aja 0,5 detik jadi itu sedikit membuktikan bahwa TN sama TD itu untuk kebanyakan bangunan sipil itu hampir sama dan kita kalau dari pengujian vibration itu sebenarnya dapatnya TD bukan TN oke hal selanjutnya yang kita bahas adalah berapa sih K nya stiffness nya nah dari sini kan kita bisa paham ini kan single degree of freedom itu sama seperti ibarat seperti pegas ilustrasinya kan juga kemarin itu seperti sebuah pegas berapa kekakuan pegas tersebut jadi kalau dia dikasih dengan ditarik dengan gaya tertentu F dan dia berdeformasi sebesar U kekakuan itu dengan menggunakan hukum hook sebenarnya F itu sama dengan K kali X ya jadi kalau kita mau cari K nya kita tinggal membalikan persamaannya F dibagi X atau disini X nya kita ganti U sebenarnya karena kita menggunakan simbol U ya jadi 16,4 beban yang diberikan dia berdeformasi sebesar 2 inci jadi ini 8,2 kips per inci gitu ya kira-kira selanjutnya adalah nah kita disuruh mencari berapa sih beratnya nah itu hebatnya orang sipil tanpa menimbang berapa tanki airnya kita bisa menghitung beratnya tapi tentunya kita mencari masanya dulu kan kita ketahuin itu dari dari mendapatkan periode itu kan 2 V dibagi WN ya kan dimana WN itu sendiri kan akar dari K per M nah nanti kita bisa cari dari sini sebenarnya bahwa masa itu adalah K dibagi WN kwadrat nah K kan sudah kita peroleh disini WN WN nya nanti dapat dari TN sementara TN itu sudah kita dapat disini TN nya 0,5 jadi dengan itu kita bisa memperoleh masanya kita mulai dengan ini WN sama dengan 2 V dibagi TN 2 V dibagi 0,5 ini dapatnya kalau kalian hitung itu sekitar 12,57 sehingga dengan demikian masa itu kekakuannya ini 8,2 dibagi 12,57 kwadrat ini diperoleh nilainya 0,0519 ini satuannya kip detik kwadrat per inch nah untuk mendapatkan berat yaitu gravitasinya nah ini sedikit saya informasikan W itu adalah masa kali G masanya 0,0519 kip per detik kwadrat per inch gravitasi yang ada di satuan Amerika itu 386,4 inci per detik kwadrat jadi kalau ini dikalikan itu dapat beratnya kurang lebih 20 kips nah nilai berat hal selanjutnya yang ditanyakan adalah damping coefficient damping coefficient itu sedikit berbeda dengan damping ratio itu yang ditanyakan adalah C dan C dibagi C critical itu adalah damping ratio jadi kalau kita mau dapatkan C itu damping ratio dikalikan C critical nah C critical ini banyak bentuk rumusan yang bisa digunakan salah satunya adalah bahwa C critical itu bisa digitung menggunakan parameter masa dengan omega n atau juga bisa juga 2 kali kekakuan dan masa bisa juga masa dengan eh sorry kekakuan dengan wn yang mana saja bisa kalian gunakan untuk menghitungkan mendapat nilai C jadi dengan itu kalau ini tadi 2,76% damping ratio nya dikalikan salah satu dari format tersebut misalkan yang ini tadi kita gunakan 2 kali masanya yang 0,0519 dikalikan dengan omega n nya itu adalah 12,57 ya 12,57 nilai nya dan ini kita akan peroleh hasilnya sebesar 0,0359 kip second per inch oke kemudian bagian selanjutnya yang mau kita selesaikan adalah berapa sih jumlah cycle yang dibutuhkan untuk mengurangi amplitudenya itu dari 2 menjadi 0,2 inci kalau tadi 4 cycles dibutuhkan mereduksi deformasi dari 2 ke 1 kalau mau jadi 0,2 inci berapa? ya tinggal kita menggunakan persamaan ini aja karena damping ratio karena damping ratio sekarang kita sudah tahu 0,76% yang mau kita cari tahu adalah J jadi dari U1 ini yang 2 inci tadi berubah menjadi U ke berapa kita belum tahu itu menjadi 0,2 inci ya jadi dengan cara yang sama tadi maxi adalah 1 per 2 V J ini logaritma Ui plus Ui plus J tadi ya itu bentuknya jadi dengan ini 2,76% ya 1 per 2 V yang J mau kita hitung logaritmic natural yang tadinya 2 menjadi 0,2 nah kalau ini dibalik nanti kalian akan dapat ini J nya itu 13, sekian di 13 sebentar ini 13,3 cycle itu dibulatkan 13,2 siklus cycles ya itu kira kira yang ditanyakan nah kalau bagian terakhir ini adalah kalau misalkan water tank nya penuh bertambah masanya 80 kips beratnya 80 kips tadi beratnya 20 kips ini ya jadi 100 kips berapa sih periode alaminya dan berapa damping ratio nya itu yang mau kita bahas ini bagian ke G jadi kalau masanya sekarang menjadi 20 bertambah full dengan air jadi 100 kips ini sebenarnya bukan masanya ya ini beratnya jadi masanya jadi masanya adalah 100 kips dibagikan dengan gravitasi yang 386,4 kita peroleh 0,259 kip detik kwadrat per inch ya dengan menggunakan itu Tn 2 2 V akar k per m dia omega n ini ya dengan menggunakan nilai-nilai yang sudah kita dapat k nya sudah ada ini nanti kita peroleh nilainya 1,12 detik dan kalau mau ketahuan berapa damping ratio nya dengan menggunakan hubungan C per CR tadi ini kita akan mendapatkan salah satu rumusannya adalah C dibagi 2 akar K KM ini nanti dapatnya 1,23% oke terima kasih buat perhatiannya kepada 2,4 7 7 8 10 11 11 14 17